Selamat datang di video praktikum biokimia. Bersama saya, Inan Ayubus di Training Room. Kita disini akan membahas tentang uji karbohidrat. Uji karbohidrat ini ada banyak macamnya loh. Kita lihat dulu skematika identifikasi karbohidrat. Disini ada sampel. Sampel ini yang akan kita lakukan uji molis. Uji molis pada karbohidrat merupakan uji pendahuluan terhadap karbohidrat. Secara umum, kita bisa membedakan apakah sampel ini ada kandungan karbohidratnya. Jika ada, kita lakukan ke uji iodium. Uji iodium digunakan untuk membuktikan adanya karbohidrat dari golongan polisakarida. Jika hasilnya negatif, kita coba lanjut ke uji barefoot. Uji ini dilakukan untuk membedakan karbohidrat dari golongan monosakarida dan disakarida. Pada hasil disakarida, kita bisa lanjut ke uji benedik. Uji ini untuk membuktikan adanya karbohidrat yang mempunyai sifat gula bereduksi. Selanjutnya, ada juga loh uji yang lain yaitu uji seliwano. Uji ini digunakan untuk membedakan adanya karbohidrat yang mempunyai kukus aldehik dan aldosa dan keton atau ketosa. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji molis. Pada uji molis ini, kita memiliki sampel. Dan sampel ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan pereaksi molis. Campurkan hingga homogen. Lanjutkan dengan pemberian H2S4 dalam masing-masing tabung. Dan hasilnya, ternyata ada pembentuan cincin berwarna ungu pada batas antara kedua lapisan cairan. Hal ini terjadi karena pada pereaksi molis, ini terdiri atas alphanaphtol 5% dan etanol 95%. Alphanaphtol ini akan bereaksi dengan aldehit sikrik untuk membentuk produk kondensasi berwarna ungu sehingga hasil yang didapat membentuk cincin ungu. Kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji iodium. Pada uji iodium ini, sampel kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan pereaksi iodium. Campurkan hingga homogen. Lalu, kita amati kompleks warna yang terbentuk. Jika ia tergolong polisakarida, dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks atapsi berwarna yang spesifik. Dan pada hasil uji ini, ternyata hanya sampel amilum loh yang memiliki perubahan warna. Kenapa ya kira-kira? Karena amilum merupakan polisakarida yang terbagi menjadi dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopotekin. Setelah mengetahui karbohidrat golongan polisakarida, kita juga perlu membedakan yang mana karbohidrat dari golongan disakarida dan monosakarida dengan melakukan uji barbut. Pada uji barbut, kita siapkan larutan barbut yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi. Campurkan hingga homogen. Tutup tabung reaksi dengan kapas, lalu masukkan ke dalam penangas air selama 5 menit. Perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk bila positif dalam waktu 5 menit, menunjukkan monosakarida. Bila lebih, yaitu golongan disakarida. Kenapa ya kira-kira? Karena gula bereduksi atau monosakarida akan cepat bereaksi dengan larutan barefoot yang merupakan campuran cupri asetat dan asam asetat. Reaksi ini akan menimbulkan endapan merah huprooksida. Lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji benedik. Sebelumnya, kita siapkan larutan benedik yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan benedik. Kita tutup tabung tersebut. Lalu, panaskan dalam penangas air selama 5 menit. Perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Ternyata, monosakarida dan gula bereduksi dapat bereaksi dengan reagen benedik karena keduanya mengandung aldehyda ataupun keton bebas. Sedangkan disakarida, non-bereduksi seperti sukrosa dan jenis polisakarida tidak bereaksi positif pada uji ini. Pada uji ini, kita siapkan larutan seli warnov yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi. Tutup tabung lalu masukkan ke dalam penangas air selama 3 menit. Perhatikan adanya warna yang terbentuk. HCL dalam reagen seli warnov akan menehidrasi menjadi fulvural yang akan bereaksi dengan disolsinol membentuk senyawa berwarna merah ceri. Pada dasarnya, ketosa lebih cepat terhidrasi dibanding aldosa saat dipanaskan. Pada sampel yang menunjukkan hasil positif, dengan perubahan warna berarti sampel itu merupakan kukus keton. Jika tidak, maka termasuk kukus aldehyde. Jika tidak, maka termasuk kukus terhidrasi dibandingkan kukus terhidrasi dibandingkan kukus terhidrasi dibandingkan kukus terhidrasi. Terima kasih telah menonton!